Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tak lepas kaitannya dengan peran dan perjuangan Raden Ajen Kartini. Kartini menjadi pelopor kebangkitan para perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak para perempuan yang selama ini keberadaannya tak dihargai dan diperlakukan tak adil. Melalui karya sastra dan gagasannya, seperti yang selalu ia katakan, jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini mampu mengubah keadaan para perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Bahwa perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya tanpa paksaan orang tua dan perempuan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Sehingga perempuan bisa berkontribusi dan memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, Kartini telah meninggalkan makna tersendiri bagi perempuan Indonesia untuk maju dan meraih mimpi. Bahwa perempuan itu harus sadar akan kemampuannya yang tersembunyi. Perempuan memiliki kekuatan di tengah kelembutannya, bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan multitalentanya. Peran perempuan sudah tidak bisa terbatahkan lagi. Selain menjadi guru bagi anak-anaknya, perempuan pun bisa tetap memiliki prestasi dalam karirnya. Bahkan menjadi pimpinan di tempat bekerja. Namun, hal itu tentu tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu bagi anak-anak dan istri dari suaminya. Inilah yang menjadi spirit Kartini. Perempuan modern, sukses, tapi tidak melupakan kodratnya. Kartini juga mengajarkan sebagai perempuan harus percaya diri untuk mewujudkan mimpinya dengan mengenal kekuatan dan kekurangan diri. Serta memahami betapa berharganya diri. Di lingkungan kementerian ATR BPN, terlahir banyak sosok perempuan Kartini-Kartini modern. Perempuan dengan semangat dan perjuangan seperti Kartini yang selama ini dikenal masyarakat. Perempuan yang berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar dan bangsanya. Kata, Dua kalimat penuh arti tersebut keluar dari sosok Kartini menunjukkan optimisme dalam lawan bakasnya. Hal itu merujuk semangat pantang menyerah yang coba ditulakan Kartini pada semua serikandi di lingkungan kementerian ATR BPN. Wahai perempuan, Iprah membesar untuk menjik. Selamat hari Kartini! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!